Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini akan kita uraikan Hukum Tejwid Surah An-Naba Ayat 22 sampai dengan ayat 24 A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Liltogina ma'aba Liltogina Ini nama hukumnya adalah mad asli atau mad tobi'i Sebab fathab diri di atas huruf to dan huruf ya mati setelah kasro Panjangnya yaitu satu alif atau dua harokat Ma'aba Nah ini nama hukumnya adalah mad badal Sebab berkumpulnya huruf mad dengan hamzah dalam satu kata Panjangnya yaitu satu alif atau dua harokat Ini adalah iwad bila dibaca wakuf Sebab huruf alif tanwin fathah lalu bacanya diwakufkan Panjangnya adalah satu alif atau dua harokat Labithina fiha ahkoba Labithina Ini adalah mad asli Fiha Ini mad asli sebab huruf ya mati setelah kasro Fiha ahkoba Nah ini adalah mad jahizmun fasil Sebab mad tobi'i menghadapi huruf hamzah pada lain kata Panjangnya antara dua sampai dengan lima harokat Ahkoba Ini adalah mad tobi'i dan mad iwad La yadu'quna fiha bardaun wala syarabah La yadu'quna Ini adalah mad tobi'i Sebab huruf alif mati setelah fathah Lalu huruf waw mati setelah dommah Fiha Ini juga mad tobi'i Sebab huruf ya mati setelah kasro Dan huruf alif mati setelah fathah Bardawwa Ini adalah idugom bigunnah Sebab tanwin fathah menghadapi huruf waw Lalu bacanya didengungkan Wala maut tobi'i syarabah Ini adalah maut tobi'i dan mad iwad Dan huruf rohnya dibaca tabkhim atau tebal Sebab berharokat fathah Alhamdulillah demikianlah urayan hukum tajwid Surah An-Naba Ayat 22 sampai dengan ayat 24 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!